baru dan klik kemudian disini ada pilihan aspek rasio ada yang satu dibagi satu ada yang 9 dibagi 16 dan ada yang 16 dibagi 9 nah kalian klik yang di 16-9 karena tidak tempat ini sangat ideal di YouTube kalian tinggal klik saja nah nah itu eh kalian klik di media sih yang paling tengah-tengah itu kemudian disini ada pilihannya sini ada banyak pilihan kalian klik di latar yang di atas kiri di kiri atas nah disini ada banyak latar ya kan pilih saja yang kalian suka saya pilih yang warna ini kemudian disini ada tanda centang kalian klik di kanan atas renatur nah disini masih ada banyak pilihan ya ada media ada audio ada suara dan ada lapisan sini kalian klik lapisan masih ada pilihannya juga ada media ada efek ada hamparan ada teks dan tulis tangan kalian klik disini ke media yang paling atas nah kemudian disini masih ada pilihannya seperti tadi cuma tempatnya lain di sini kalian pilih yang kalian ingin pasang thumbnailnya gambar yang ingin kalian pasang udah yang kalian klik ini gambar yang kalian mau udah disini klik centang yang di kanan atas kalian kemudian atur saja diperkecil juga boleh di seputar juga boleh kalian atur dimana tempat kalian mau taruh diperkecil juga boleh nah jika sudah kalian klik centang kemudian kalian klik lapisan lagi dan ada pilihannya juga seperti tadi ada media media efek amparan teks dan tulis tangan kalian seperti tadi juga kalian klik media dan kalian klik ada pilihannya juga dan kalian klik eh gambar yang akan kalian pasang ke sini salah gambar ya guys penampus juga boleh kalau jika salah dan pilih lagi pilih gambar di lapisan media kemudian di gambarnya kalian klik pendripe kecil kalian atur jaraknya nah jika sudah kalian tinggal klik klik centang lagi nah jika sudah kalian tinggal klik lapisan lagi ada pilihannya juga ada media efek hamparan teks dan tulis tangan ini kalian pilih tulis tangan yang paling bawah kalian klik sini masih ada pilihannya nah kalian klik di yang warna biru yang di atas kiri di sini masih ada bentuk gini nya ya bentuk-bentuknya eh kalian pilih yang seperti jalan yang tanda panahnya hanya satu nah jika di klik sudah kemudian di kanan kanan atas ada warna merah berbentuk lingkaran kalian klik klik ini tuh warna ya guys ini warna karena pilih warna yang lebih cerah ya guys seperti yang saya akan pilih yaitu warna biru kulit klik centang di bawah kiri ada melingkar juga di sini gunanya ini adalah ukuran yang akan kalian pasang sini ada lebih kecil lebih besar saya pilih sedang aja ya mereka kalian klik jika sudah kalian klik centang kemudian kalian tarik saja maka gambar centang akan ada di sini kita ulang aja ya kita ulang aja ya karena kayaknya belum di respon begini klik warna klik ukuran kalau kalian di klik centang kekari nah jika sudah kalian klik centang lagi nah udah pas maka kalian klik lapisan lagi ini masih ada pilihannya ya ada media efek hamparan teks dan tulis tangan di sini kalian pilih teks untuk menulis judul kalian nah klik kemudian kalian ketik sebagai judul tamni lah saya tulis cara memindahkan video YouTube ke galeri nah kemudian kalian klik pilih nah guna kalian atur ini juga sama seperti tadi bisa diperbesar diperkecil dan bisa diputar-putar nah kita berbesar di sini masih ada pilihannya ya kalian klik yang di samping gunting tulisan a nah jika sudah di sini masih ada pilihannya ya sini ada tulisan Android di sini masih banyak di ada lainnya masih banyak lagi kemudian di latin juga masih banyak kalian tinggal pilih yang kalian suka ya saya pilih di Android kemudian di Roboto Black Italic nah saya beli itu kredit klik aja kalian sudah ada tulis Roboto Black Italic di atas kemudian kalian klik centang nah maka tulisan kalian akan lain jika sudah kalian pilih warna yang di melingkar warna putih klik guna kalian pilih warnanya yang warna apa sesuai keinginan kalian ya saya pilih warna biru nah pilih warna yang lebih cerah ya guys agar tampil kalian lebih terlihat menarik kalian klik centang saja nah mungkin thumbnail jika sudah seperti ini kalian pilih kalian roll ke atas ya maka nanti akan terlihat ada tulisan bayangan bersinar nah ini kegunaannya itu sebagai efek dari tulisan nah kalian ke saya klik bersinar maka tulisan tersebut akan bersinar kayak saya klik tisar maka seperti ini akan tulisannya kalau warna latar itu belakangnya seperti warna hitam ya guys saya tidak akan pasang misalnya pasang bersinar saja agar lebih eh bagus ya guna klik centang jika sudah klik centang nah jika sudah tangan jika sudah jadi kalian pilih ke yang di sebelah kiri kalian klik di sini ada pilihannya ada tangkap dan simpan ada tangkap dan tambahkan sebagai klip ada juga tangkap dan tambahkan sebagai lapisan nah kalian pilih yang paling atas ya tangkap dan simpan dan kelas klik maka foto yang yang kalian buat ini akan tersimpan di galeri sebagai foto bukan sebagai video nah jika kalian tidak percaya kalian bisa keluar dari ke master kalian klik galeri nah disini ada tulisan capture kalian klik nah disini maka yang tadi kalian buat eh akan berada di galeri sebagai foto nah sekian tutorial dari saya jangan lupa di klik subscribe like and comment